Salah satu relawan seci kota Medan berbagi pengalaman kala dirinya tengah dilanda COVID-19. Ia juga turut mengampanyakan gaya hidup perveketarian agar dapat memperkuat daya tahan tubuh. Bulan 7 penuh berkat tahun 2021 ini diperingati oleh relawan seci sebagai bulan suka cita dan bersyukur. Meski di tengah pandemi yang masih melanda negeri, relawan seci Medan memperingati bulan ini sebagai momen kontemplasi untuk tetap berbuat kebajikan di tengah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Seperti yang dilakukan relawan seci Medan dalam acara catering relawan secara daring ini. Lewat momen kekeluargaan ini, relawan saling mengingatkan untuk tetap mengampanyakan pentingnya gaya hidup vegetaris untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi pandemi. Bagi pemula, sepertinya gaya hidup vegetaris terasa berat dijalani karena terbiasa merasakan makanan hewani. Untuk itu relawan meyakinkan para pemula untuk mengatur variasi menu vegetarian agar tak kalah dalam cita rasa dan penyajian yang menarik. Seperti yang dipraktikan oleh Lishya pada keluarganya. Setiap perayaan hari besar, ia mengganti menu sup sirip ikan dengan vegetarian. Kita kan kasihan ya, ikan-ikan itu hidup, itu siripnya dipotong, terus diambil siripnya dan ikannya itu dilepas lagi ke laut. Jadi kita merasakan kasihan ya sama makhluk hidup yang seperti sudah dirukai, dimasukkan ke laut lagi gitu. Bervegetarian itu sangat bagus ya untuk kesehatan kita, apalagi di saat pandemi COVID ini. Jadi marilah kita semua bervegetarian untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nurayna begitu bersemangat dalam menggaungkan gaya hidup vegetaris untuk imunitas tubuh saat berbagi pengalamannya sebagai penyintas COVID-19. Saat isolasi mandiri di rumah, semangat diri dan keluarganya untuk tetap berbuat kebaikan tidak pernah lekang. Nurayna tetap mempraktikan pola hidup vegetaris dan mengisi waktunya dengan mendengarkan motivasi spiritual hingga dirinya pulih. Yang saya merasakan selama ini dalam pengobatan dan pemulihan ini kan banyak yang harus kita, kita belajar lah. Belajar, belajar terutama ya hidup bersih bagaimana kita bukan melawan virusnya, tapi kita berdampingan, hidup berdampingan dengan virus. Dan master juga sendiri sudah dengan tegas meminta ya, kalau dulu master hanya menghimbau. Sekarang master dengan tegas meminta kita untuk bervegetarian. Kenapa? Karena kita harus menyebarkan cinta kasih walaupun sesama makhluk hidup. Perhatian seci terhadap pola hidup vegetaris juga digaungkan kepada masyarakat luas. Salah satunya dengan mengadakan diskusi kesehatan secara daring yang bertajuk The Miracle of Vegan in Pandemic. Relawan seci bersama penggiat vegetarian mengampanyakan gaya hidup vegan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan di tengah pandemi. Karena dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan kandungan fitokimia, antioksidan, serat, mineral, dan zat kizi penting lainnya. Demi menjaga kekebalan tubuh dalam menghadapi virus corona. Selain itu, bervegetarian juga dapat menghindarkan tubuh dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lemak jenuh hewani. Susianto juga menyampaikan pola hidup ini aman diterapkan di berbagai rentang usia. Ada yang mengatakan bahwa pola makan vegetarian ini hanya dianjurkan untuk orang dewasa saja, orang tua gitu. Tetapi anak-anak itu tidak boleh. Itu benar tidak, Ciong? Itu tidak benar ya. Jadi di dalam berbagai jurnal seperti dari Journal of American Dietetic Association dikatakan bahwa diet, nabati, atau vegetarian itu sehat untuk semua kelompok umur dalam dalam hidup. Tidak hanya untuk orang tua ya. Kita terima kasih Reo-Reo Cici dan juga Reo-Reo yang lain, kubilitas-kubilitas yang sudah menjalani pola hidup sehat, pola makan sehat, diet, nabati, atau vegetarian sehat. Dan itu pasti lebih sehat kalau mereka menjalankan diet nabatinya secara tepat dan secara gizi ikhbang ya. Vegetarian menjadi gaya hidup yang ditawarkan Relawan Seci untuk kesehatan tubuh menghadapi pandemi. Tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi juga untuk melestarikan lingkungan. Semoga di tengah pembatasan kegiatan masyarakat, Relawan dapat terus menginspirasi siapa saja untuk tetap berpikir positif dan bahagia batin dalam menghadapi pandemi. Terima kasih.